Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose Surat ini ditulis di salah satu saat ketika Rasul Paulus berada dalam hukuman penjara karena ia memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan surat ini ditujukan kepada sekolah peorang yang belum pernah Paulus temui dan bukan merupakan jemaat gereja yang ia mulai. Gereja di Kolose ini dimulai oleh kawan sekerja Paulus yang bernama Epaphras yang memang berasal dari kota itu. Nah Epaphras baru saja mengunjungi Paulus di penjara dan menyampaikan kabar tentang betapa baiknya keadaan jemaat Kolose secara keseluruhan. Tetapi ia juga menyinggung tentang beberapa tekanan dari adat istiadat yang mencobai mereka agar berpaling dari Yesus. Oleh sebab itu, Paulus menulis surat ini untuk memberi semangat kepada jemaat Kolose untuk mengatasi persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Epaphras lalu menantang mereka agar lebih setia kepada Yesus. Susunan dan alur pemikiran dari surat ini cukup mudah untuk diikuti. Bagian pembukaannya berfokus pada Yesus sebagai Mesias yang ditinggikan. Paulus kemudian melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana penderitaannya di dalam penjara adalah bagi Yesus yang ditinggikan. Kemudian ia membahas tentang tekanan-tekanan yang mencobai jemaat Kolose agar berpaling dari Yesus. Setelah itu, ia menjabarkan cara hidup baru yang terbuka bagi mereka oleh karena kebangkitan Yesus. Nah, surat ini dibuka dengan dua doa. Pertama-tama, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena ia mendengar dari Epaphras bahwa jemaat Kolose sudah sungguh-sungguh setia kepada Yesus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Itu semua karena pengharapan yang Yesus sediakan bagi mereka sebagai ciptaan baru. Lalu Paulus melanjutkan doanya agar mereka bertumbuh dalam hikmat dan pengertian akan Yesus. Lalu Paulus menempatkan sebuah puisi di sini untuk membantu jemaat Kolose dan kita semua untuk bertumbuh. Puisi ini merupakan inti dari pasal 1. Sebuah puisi tentang Mesias yang disalibkan dan ditinggikan. Puisi ini memiliki dua bait yang sejajar dan dipenuhi dengan istilah dan perubamaan dari Kitab Kejadian dan Keluaran dari Kitab Masmur dan Amsal. Bait pertama menjabarkan bagaimana Yesus merupakan gambar Allah yang sesungguhnya. Di dalam dia, karakter dan tujuan Allah yang seutuhnya terwujud dalam diri seorang manusia. Ia adalah yang sulung. Sebuah ungkapan perjanjian lama tentang status kerajaan Yesus yang melebihi dari segala ciptaan. Ia menyatu dengan identitas Allah, satu-satunya pencipta yang sejati. Dan oleh dialah telah diciptakan segala sesuatu, semua pemerintah dan penguasa, roh dan manusia. Di dalam Yesus, sang Mesias, kita menemukan sang penulis dan raja atas segala ciptaan. Dan pada bait kedua, kita dapat melihat bahwa Yesus pula yang menjadikan ciptaan baru. Yesus adalah kepala dari sebuah tubuh yang baru, yaitu umatnya, yang merupakan manusia-manusia baru yang dibentuk berdasarkan kebangkitannya. Di dalam dia, berdiam hadirat baik Allah yang mulia. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan semua kuasa roh, dengan semua ciptaan. Puisi yang luar biasa. Dan Paulus akan terus merujuk pada puisi ini saat ia melanjutkan suratnya. Pertama-tama, ia menunjukkan bagaimana kebenaran dalam puisi ini telah membawa perubahan ketika ia mengalami penderitaan di dalam penjara. Paulus dipenjara karena ia mengabarkan kepada orang-orang Yunani dan Romawi bahwa Yesuslah Tuhan yang telah bangkit dan raja atas segalanya. Jadi menurut Paulus, penderitaannya bukanlah tanda kekalahan, melainkan cara Paulus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus yang ia lakukan sebagai tindakan kasih. Karena itulah penderitaannya membawa sukacita. Ia dipenjara untuk satu berita yang mengherankan, yaitu Mesias Israel yang telah bangkit itu sedang membentuk suatu keluarga baru dari berbagai suku. Dan lebih lagi, sama seperti kemuliaan Allah diam di dalam Yesus, maka Yesus pun diam di dalam dan di tengah-tengah keluarganya dari berbagai bangsa itu. Atau seperti kata Paulus, Mesias ada di tengah-tengah kamu semua. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Paulus kemudian membahas tentang tekanan-tekanan adat istiadat yang mencobai jemaat kolose agar berpaling dari Yesus. Mereka dihadapkan pada gabungan antara politisme mistik dan juga tekanan untuk mentaati hukum Taurat. Jadi orang-orang Kristen baru ini dulunya dibesarkan dengan menyembah berbagai dewa Yunani dan Romawi yang menguasai berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi banyak di antara mereka yang menganggap Yesus hanya sebagai satu lagi dewa yang bisa mereka sembah. Ada juga tekanan yang kuat dari komunitas Kristen Yahudi terhadap orang-orang bukan Yahudi ini. Untuk memenuhi komitmen mereka kepada Mesias dengan cara mentaati semua hukum yang ada dalam hukum Taurat. Secara khusus, Paulus menyinggung tentang makan-makanan halal, merayakan hari-hari suci, dan sunat. Ini sangat mirip dengan persoalan yang ia sampaikan dalam suratnya kepada Jemaat di Galatia. Bagi Paulus, menyerah pada salah satu tekanan ini berarti berkompromi. Artinya mereka gagal untuk memahami siapa Yesus sesungguhnya dan apa yang telah ia lakukan bagi mereka. Jemaat kolose dulunya hidup dalam ketakutan akan kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh dunia, seperti yang disebutkan Paulus. Namun Yesus telah menang atas kuasa-kuasa itu melalui kematian dan kebangkitannya. Ia telah membebaskan Jemaat kolose dari segala keterikatan kepada roh-roh ini. Dengan cara ini pula, Yesus telah memenuhi semua hukum Taurat bagi kita. Hukum yang memang tidak memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia yang egois. Jadi semua yang Yesus lakukan di dalam hidupnya, kematian dan kebangkitannya, sudah tidak kurang suatu apapun. Tidak perlu ditambah lagi dengan mengikuti hukum Taurat. Karena Yesus adalah wujud nyata yang ditunjukkan oleh seluruh hukum Taurat. Jadi para pengikut Yesus diubahkan bukan dengan hukum Taurat, melainkan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ini akan dibahas oleh Paulus selanjutnya. Mengikut Yesus berarti mereka bersatu dengan manusia baru kepunyaannya, karena hidup mereka sekarang telah menyatu dengan hidup Yesus yang telah bangkit. Dan inilah sebabnya, Paulus menantang Jemaat kolose untuk memikirkan perkara yang di atas, di mana Mesias duduk atau memerintah di sebelah kanan Allah. Nah, di sini Paulus tidak meminta kita memikirkan bagaimana kita akan meninggalkan bumi dan pergi ke surga suatu hari nanti. Melainkan surga adalah tempat yang istimewa, dari sanalah Yesus memerintah saat ini atas segala ciptaan. Dan dari sana pula, ia akan datang kembali untuk mengubah segala sesuatu. Atau seperti kata Paulus, apabila Mesias yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, kamu pun akan dinyatakan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi Paulus menantang mereka untuk hidup di masa kini, tetapi sebagai manusia baru yang akan datang. Paulus menggambarkan manusia lama mereka yang ditandai dengan penyimpangan seksual dan perkataan yang merusak. Bagi orang Kristen, manusia lama mereka telah mati bersama Yesus dan digantikan dengan manusia baru kepunyaan Yesus yang ditandai dengan belas kasihan dan kemurahan hati, dengan pengampunan dan kasih. Dan manusia baru ini mengatasi batasan suku dan sosial dalam dunia kita untuk membentuk suatu bangsa, di mana seperti kata Paulus, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, budak atau orang merdeka, tetapi Mesias adalah segalanya dan di dalam semua orang. Paulus kemudian masuk ke dalam prakteknya. Ia menunjukkan kepada jemaat kolose seperti apa manusia baru ini di dalam rumah tangga remawi abad pertama yang merupakan institusi yang sangat otoriter. Dimana kepala keluarga laki-laki memegang kuasa atas hidup dan mati istrinya, anak-anaknya, dan para hambanya. Namun tidak demikian dalam rumah tangga Kristen. Di sini, Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi di dalam Tuhan, istri mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dirinya. Dan suami tunduk kepada Yesus dengan cara mengasihi istrinya dan menempatkan kesejahteraan istrinya di atas dirinya sendiri. Di rumah dimana Yesus adalah Tuhan, anak-anak bukanlah sebuah objek, melainkan mereka yang dipanggil untuk menjadi dewasa dan terhormat, dan orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dengan kesabaran dan pengertian. Orang Kristen yang menjadi hamba haruslah menghormati Tuhan mereka yang di dunia, sekalipun mereka bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Yesuslah yang sesungguhnya menjadi Tuhan mereka. Dan orang Kristen yang memiliki hamba haruslah memahami bahwa hamba ini bukanlah milik kepunyaan mereka, melainkan sesama anggota tubuh Yesus yang harus dihormati dan dirangkul dalam kasih. Paulus harus bertindak dengan hati-hati di sini. Ia sedang merombak institusi Romawi yang paling mendasar ini di dalam Yesus, yang memerintah dengan kasih yang mengorbankan dirinya. Walaupun ia tidak langsung sekaligus menghapus struktur dalam rumah tangga, tetapi Mesias yang ditinggikan itu menuntut perubahan yang hampir tidak bisa diterima oleh orang-orang Romawi di Kolose. Hal ini paling jelas terlihat pada bagian penutup surat ini. Setelah minta didoakan, Paulus lanjut dengan menerapkan pengajaran tentang hamba dan Tuhan Kristen ini. Kita bisa melihat bahwa Tikikus adalah orang yang membawa dan membacakan surat ini kepada jemaat Kolose. Dan ia didampingi oleh Onesimus yang merupakan mantan budak dari seorang Kristen di Kolose yang bernama Filemon. Nah, dari surat Paulus lainnya yang ditujukan kepada Filemon, kita dapat melihat tentang Onesimus yang melarikan diri dari Tuhannya. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum penjara. Namun, Paulus meminta seluruh jemaat untuk menyambut Onesimus sebagai saudara yang setia dan terkasih di dalam Tuhan. Lalu, dalam suratnya kepada Filemon, Paulus meminta agar ia menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai seorang saudara. Sebuah akhir surat yang sangat telak. Jadi, dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada satupun bagian dari kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh perintah yang penuh kasih dan membawa pembebasan dari Yesus yang telah bangkit. Penderitaan kita, cobaan untuk berkompromi, karakter moral kita, dinamika kekuasaan di rumah kita, itu semua harus ditilik ulang dan diperbaharui. Kita diajak untuk hidup di masa kini seakan-akan ciptaan baru itu benar-benar sudah terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah inti dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!